Fitnah akhir zaman sudah mulai bermunculan. Gusbah mencoba meluruskan logika sesat pesulap merah, serta perukiah Faizhar yang tidak bermasyap Imam Syafieh, tapi nekat memanipulasi pendapat Imam Syafieh, hanya untuk menebar fitnah terhadap sesama umat muslim. Kalau dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz, atau siapapun itu, yang mengaku bisa melihat jin, itu syahadatnya perlu dipertanyakan. Tapi ini paling laris manis di Indonesia. Ya karena gampang. Ini dalil. Pertama, bahwasannya manusia memang benar-benar tidak bisa melihat jin. Bahkan, Imam Syafieh dalam kitab Al-Kawqabul Ajwaj, beliau lebih tegas lagi, beliau mengatakan, Barang siapa yang ngaku-ngaku dia itu melihat jin, maka ruddat syahadatuhu. Ditolak syahadatnya. Dan dia harus dihukum karena dia telah menyelisihi Al-Quran. Itu yang tadi kita jelaskan. Nah ini penjelasannya ya, untuk membantah dukun atau bomoh-bomoh, yang mereka itu ngaku-ngaku syah, ngaku-ngaku, apa sih contohnya itu? Ya banyak ya, ngaku-ngaku orang alim, tapi ternyata dukun. Banyak. Jadi, kita juga harus punya pekal ilmu untuk melawan mereka. Terima kasih. Ini bukan ramalan lah ya Mas, kita lihat dari tanda-tanda di tangan itu. Ada apa? Ya ada itu dari... Kecil? Dari lekukan di bagian lambungnya, kemudian di parunya, kelihatan semua. Iya, kelihatan semua. Ada apa? Tapi sorry ya, yang lebih cenderungnya itu dari terakhir ibu ke atas. Ibu ke atas ini? Jadi apa? Jelasin dong, jelasin. Gak tau, apanya saya gak tau. Lebih tau nanti ketika, kalau mungkin diruk ya. Diruk ya? Iya. Ayo bang, Rukia. Rukia. Ayo Rukia, Rukia. Bentar, tapi gak apa-apa ini kan. Gak apa-apa saya. Emang kenapa? Ya gak apa-apa sih, tapi kan. Yaudah, coba deh. Kalau nanti kesurupan, enggak lah. Masalah paham-paham yang terjadi sesu, ini itu hanya Allah subhanahu. Itu menjadi firkoh besar di dunia. Allah itu menghentikan hanya begini. Yang tahu barang-barang itu hanya Allah. Oke, kita sepakat. Yang tahu barang-barang itu hanya Allah. Mestinya ditambah. Dan yang dingertikan Allah. Dan yang. Cuma yang dingertikan Allah itu ngertinya karena di. Lagi-lagi karena di berita. Dan itu ada ayatnya. Juga ayat ini suri khadilas. Allah mensifati dirinya itu alimul huib ini di surat jim. Alimul huib falayyuhhiru ala huibihi ahadha. Illa manirtatuh merasulin. Illa manirtatuh merasulin. Allah itu zat yang tahu alam huib. Dan alam huib yang dimengerti. Yang dimengerti Allah itu gak pernah dipertontonkan atau diajarkan ke yang lain kecuali rasul yang diberi rindu. Jadi artinya apa? Ada beberapa barang huib yang nabi dingerti. Dengertikan. Faham itu maksudnya? Jadi keliru kalau ada orang. Ada wali kiai kok ngerti barang huib. Kalau orang barang huib mau akhata itu benar. Tapi Allah punya hak mengertikan yang diberi. Ngerti. Karena ada istisna yang diberi. Alimul huibihi falayyuhhiru ala huibihi. Illa manirtatuh merasulin. Jadi Allah itu zat yang tahu barang huib. Dan tidak akan mengertikan kecuali sama orang yang dikasih. Di antaranya tentu Rasulullah. Sehingga Rasulullah bisa menghentikan sayati ala nasih zamanun. Nanti di akhir zaman ada perilaku begini, begini, begini. Bang ya. Jadi zaman terus jangan menolak. Quran itu jelasin barang huib. Nabi lah. Wah, ya kebablah asin sampai. Nah, nabi lah barang huib. Rasulullah nabi lah. Ngurang kita. Saya ingin bantang Nabi pisang. Surga itu begini-gini. Kok tahu ya Rasulullah? Kan barang huib. Yang tahu kan hanya Allah. Gendeng bareng. Dengan. Banyaklah cerita-cerita sohabat yang alim. Masyur itu sih. Itu di kitab-kitab hadis Masyur. Masyidina Umar itu ketika di Medina. Pasukannya terdesak di Irak. Irak Medina itu penerbangan dua jam. Penerbangan dua jam sebabnya jauh. Pasukannya terdesak. Umar dari Medina bisa memimpin pasukan yang di Irak. Semua pasukannya dengar suara Umar. Beliau pas khutbah. Ya Sariah Al-Jabal. Ya Sariah Al-Jabal. Pasukanmu harus berlindung di atas gunung. Pertama pasukannya sudah santai-santai di ruang terbuka. Di sana kan burun pasir ya. Kalau ruang terbuka itu bahaya sekali. Semua pasukan dengar suara Umar. Akhirnya mereka sembunyi di atas gunung. Itu ya barang huib. Itu jarak Medina. Yang sampaikan begini kita. Tapi wajar harus terakhir. Itu Medina. Pasukanmu mengerti musuhnya liwat ke ini. Pasukan ini ke ini. Kalau tidak di ngerti kan. Diperingatkan bahaya. Pakat sih. Ngurungan khutbah. Umar bilang. Di tengah-tengah khutbah. Bilang. Ya Sariah Al-Jabal. Ya Sariah. Itu semua pasukannya dengar. Setelah sekian bulan. Pasukan itu menang. Pulang. Mereka cerita. Semuanya mendengar suara Umar. Terus yang Jumatan ya cerita. Kita juga janggal. Karena tahu-tahu Umar bilang. Ya Sariah. Karena di. Ya Umar bisa gitu. Tapi karena. Dengertikan. Dikasih keramat seperti itu. Nah. Sampai itu Islam asli. Ngerti barang huib. Benar. Masli. Itu asli. Orisinin. Sesuai fitrah. Memang fitrah manusia itu. Tidak ngerti barang huib. Tapi kamu tidak usah menafikan. Yang ngerti. Itu tadi ya. Itu tadi. Allah itu yang paling tahu. Alam huib. Dan tidak memberikan yang. Orang-orang. Kecuali yang di. Ya boleh. Kalau yang di ya banyak. Nah. Tentu yang untuk Nabi Mujmalai. Karena ada hadisnya. Yang untuk wali. Ada yang percadang. Itu kan urusan masing-masing. Semua itu milah percowok. Jadi wali. Bekasih pengirat. Tetap sagat ma'un. Mungkin. Bukti. Saya ingkau dir. Saya mustahil. Bagi Allah itu apa. Kan tidak ada yang apa. Mustahil. Ya. Buktinya kayak iqya. Dikara yang menguzari. Berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah. Yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua. Antar wali tahu. Tapi wali itu serah percaya. Repet. Itu kalian yang di desa melihat. Saya ingin menggunakan. Mustahil. Kalau ada duit. Duit orang-orang yang ngelirak. Wah ya repet. Bantem. Kerong. Tapi berhati duit. Terus. Orang percaya. Saya ingin menggunakan duit. Saya sampai sekarang. Saya tidak percaya. Saya ingin menggunakan duit orang. Saya ingin menggunakan duit. Terus. Tapi kalau mereka marah. Percaya. Banyak itu keramat-keramat. Seperti itu. Saya perlu menyaksikan di kitab Bukhari. Saya ingin mengajari imam Bukhari. hampir yang dilihatkan Imam Bukhari dan Nabi yang hentikan itu memang nyata jadi mengandungkan orang itu pulau sepulau saya merasa melalui rancang macam-macam nggak bisa barang-barang diketahui selain Allah itu nggak tahu ya kalau yang dikasih tahu ya tahu kalau yang dikasih tahu ya nggak tahu jadi ayat yang ada surat namun tempat itu surat jin karena itu sama zikr diantara Allah yang sifat izahnya jadi Allah itu yang tahu barang hoheb sesuatu yang hoheb dan barang hoheb itu tidak akan dingertikan kesembaran orang jadi ada istilah kecuali orang yang diberi rindu Allah nah min rasulin itu min bayannya termasuk jadi mengandungkan ulama min rasulin itu bukan hasar hanya rasul enggak termasuk yang di rindu itu diantaranya min rasulin jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu buktinya tadi ada sih tina umman itu kan nggak rasul tapi nyatanya ngerti barang hoheb hoheb faham sih kalau maksudnya faham ya jadi bukti bahwa nggak harus nggak harus rasul sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati